Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Raden Kandita Saya adalah Mas Yusui Institut Management Telekom Angkatan 2010 Pada kesempatan kali ini Saya sejigit banyaknya akan menjelaskan tentang ITOM Pertama-tama, ITOM itu merupakan kepanjangan dari Enhanced Telecom Operation Map Definisi ITOM sendiri adalah Merupakan kerangka atau model proses bisnis Yang dibutuhkan oleh service provider Dan menganalisanya dari level-level Yang berbeda berdasarkan prioritas bisnisnya ITOM berbasiskan pada Telecom Operation Map atau TOM Yang merupakan model referensi Proses untuk proses untuk operasi dan manajemen Di perusahaan telekomunikasi modern ITOM itu terdiri dari beberapa level Ini merupakan level 2 ITOM yang lebih spesifik terhadap operasinya Dari operasi ini terdapat Operasi Support and Readlines Fulfillment, Assurance, Billing, dan Revenue Management Di Operasi Support and Readlines ini terdapat Customer Relationship Management, Service Management and Operation, Resource Management and Operation, juga Supplier Our Partner Relationship Management Saya akan menjelaskan case tadi pada CRM Support and Readlines Saya akan mengambil kasus mengenai pelanggan IM3 Tapi pada fase Customer Relationship Management Customer Relationship Management terhadap fulfillment, assurance, dan billing itu Akan terjadi aktivitas di mana Customer akan bertemu langsung pada fase berikut Pada fase tersebut Lalu Di sini ada aktivitas yang namanya Selling Selling yang dilakukan oleh perusahaan Indosar Selesai untuk mengenakan produk IM3 Kepada segmen pasaran yang sudah disentuhkan Lalu Di sini Sebelum menjadinya Setelah kita melakukan penjualan Kita melakukan Tentang Marketing atau pemasaran Atau pengiklanan Dari produk IM3 tersebut Dari sini kita mendapatkan Respons dari Iklan atau Pemasaran yang telah kita lakukan Setelah itu Setelah menjadi respon ini Artinya terjadi yang namanya Pemasaran pembelian Pada fulfillment ini Kita memenuhi Pesanan Dari produk IM3 Tersebut Yang diinginkan oleh pelanggan Di sini Masuk ke aktivitas Order Handling Lalu kita masuk ke assurance Ketika pelanggan sudah menggunakan Produk IM3 Yang sudah kita pasarkan tadi yang sudah kita kenalkan Terjadi suatu masalah Ada misalnya saja Terjadi gangguan Atau Kualitas jaringan yang buruk Jadi perusahaan itu mengatasinya pada fase assurance Disini ada yang namanya diaktifitas problem handling Problem handling itu ketika perusahaan mulai mengatasi masalah yang terjadi pada pelanggan entret Lalu disini ada customer quality of service and SLA management Yaitu mengenai tentang kontrak yang dibuat antara perusahaan dengan pelanggan Sebenarnya dari SLA management ini pelanggan itu tidak menyadari bahwa ketika kita membeli produk empty tersebut Kita sudah terikat kontak dengan perusahaan Indosat Lalu kita masuk ke billing atau pembayaran Disini aktivitas-aktivitas yang terjadi itu ketika kita melakukan pembayaran setelah kita membeli produk empty tersebut Dan dari billing ini jadi invoice Billing ini ada aktivitas namanya invoice Yang namanya invoice billing event itu masukkan semua ke aktivitas tersebut yang berhubungan dengan billing itu Pasti masukkan ke fase billing and driving ini mendingan Setelah seluruh aktivitas ini terjadi Disitu pelanggan ada yang pergi dan ada yang tetap menggunakan produk empty tersebut Disini masuklah ke aktivitas yang namanya ada kegiatan retention loyalty Atau fase retention loyalty Artinya kita membuat bagaimana supaya pelanggan empty tetap menggunakan empty tanpa pindah ke provider lain Dan membuat mereka loyal terhadap empty Sehingga kita mendapatkan perusahaan mendapatkan profit yang besar dari loyalitas peranggan empty Demikianlah penjelasan mengenai ITOM Beserta level-levelnya dan mengimplementasikan kepada kasusnya Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh